Di setelah kegiatan olahraganya, Wali Kota Pontianak Edy Rusdikamtono mengecek langsung pembangunan trotoar di Jalan Ahmad Yani. Pembangunan trotoar ini sudah selesai secara administrasi dan sudah dilelang. Trotoar Bundaran Digulis akan dibangun dengan konsep multifungsi sehingga dapat digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat, seperti olahraga, pementasan kesenian, bahkan tempat parkir saat wisuda. Taman yang di depan auditorium kita akan tuntaskan, ada plaza, ada penataan taman. Pokoknya dibuat rapi sehingga masyarakat bisa nanti memanfaatkan untuk aktivitas, baik itu pentas konser musik, misalnya senian, olahraga, ada bazar, misalnya kuliner, terus olahraga senam misalnya, terus juga kalau wisuda bisa digunakan juga untuk parkir dan acara-acara kegiatan. Jadi multifungsi, karena kapasen ini sangat produktif, sangat potensial, di mana masyarakat kota Pontianak sekarang ini senang berolahraga berada di outdoor. Setelah kita kemarin dibatasi pandemik, nanti sebentar lagi kita akan cek juga untuk jogging track yang sesuai dengan protokol kesehatan. Pembangunan trotoar ini menelan dana 10 miliar rupiah. Pembangunan ini selaras dengan program kota Pontianak yang ramah pejalan kaki dan pesepeda.